ini sop singkong kuah sapi dari ini miswa ada pakai daging sapi sama dikasih singkong unik ya Oh ya ada taburannya taburannya nih teri kacang tanah sama jeruk sonkit ya ini singkong nih pakai teri sama kacang cobain ya unik nih makanannya ya Hai halo 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 kembali dengan saya yang tidak pernah bosan kasih info buat semuanya teman-teman juga dong jangan pernah bosan sama saya ya makan malam hari ini unik buat saya karena baru pertama kali saya mencoba makanan dari Kalimantan Barat tepatnya kota sambas makanan yang ditawarkan disini banyak yang unik dan boleh dibilang jarang bisa kita temui disini makanan disini juga halal semuanya teman-teman kalau mau tahu rasa makanannya datang dan coba sendiri jadi tahu rasa makanannya dari kota sambas ini semoga info saya yang saya bagikan ini berguna buat semua orang dan harapan saya teman-teman dukung video saya dengan nonton sampai habis lalu like sub dan klik loncengnya buat yang belum subscribe Terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini adalah tak kecung isinya terdiri dari kentang crispy tahu dan bumbu kacang makannya disiram dengan jeruk limauk lalu dengan bumbunya ada sausnya sendiri juga dengan kecang cara makannya seperti ini ini seperti bataguar ya coba saya mau cobain ini enaknya ada kentangnya crispy makan pakai saus spesial sausnya ada ini enak-tang hai menikmati ini namanya bubur padas dari daun-daunan dan lawan parkis pakisan terus kacang goreng teri goreng dan bawang goreng Hai coba ini ya belum pernah nih ngerasainya kayak gini unik ini sop singkong kuah sapi dari ini miswa ada pakai daging sapi sama dikasih singkong unik ya Oh iya ada taburannya taburannya nih teri kacang tanah sama jeruk sonkit ya ini singkong nih pakai teri sama kacang cobain ya unik nih makanannya ya dan ini adalah nasi campur yang halal ya satenya dari sapi dan dagingnya ayam disebut nasi campur kuntien pokoknya ini nasi campurnya halal selamat menikmati